Hmm oke jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Oshinoko dan kali ini tersendiri masih mengenai isi dari chapter ke 117 dan 118 nya Spoiler ya tentu aja video kali ini tersendiri bakalan mengandung spoiler jadi jika kalian tidak keberatan yuk mari kita coba bahas Nah setelah pertarungan personal antara si ruby akane dan frill pada chapter ke 117 nya kali ini tersendiri kita bakalan diceritakan mengenai kedekatan antara si aqua dan arima lagi ya Namun sebelum itu ada suatu pemberitahuan besar yang terjadi di dunia industri idol yaitu arima kana sang center dari grup idol beko machi yang terkenal telah resmi mundur dari pekerjaannya sebagai seorang idol Ya pengumuman resmi tersebut itu dikeluarkan pada hari itu ya hari dimana para fans dari beko machi merasa terpukul karena telah kehilangan satu osi favorit mereka Dan sama seperti di dunia nyata cerita mengenai pengunduran dirinya si arima pun pudar seiring berjalannya waktu tidak ada yang peduli dan dunia pun berjalan seperti biasanya lagi Nah pada saat-saat seperti itu aqua dan arima mulai menjalin kedekatan mereka lagi ya dimana saat aqua dan arima itu sedang makan bersama Arima meminta aqua untuk menceritakan sebuah kisah lucu di masa lalu Ya disini aqua mulai bercerita mengenai asal-usul dari hewan bernama panda Dan hal itu membuat arima merasa senang mendengarnya bisa lepas menjadi seorang idol dan dekat kembali dengan si aqua Sebuah kondisi yang dulu itu tidak pernah terpikirkan ataupun sempat dipikirkan sama si arima itu sendiri gitu kan Oh ya mengenai cerita panda yang aqua sebutkan hal itu memiliki kemiripan dengan kondisi industri hiburan saat ini ya Nah jika panda besar lebih terkenal daripada yang lebih kecil gitu kan maka di industri hiburan mereka yang terkenal akan lebih dihormati daripada mereka yang kurang terkenal Hmm emang udah takdirnya begitu kali ya Nah diselah-selah pembicaraan panda tersebut aqua menanyakan mengenai tweet dari pengumuman pengunduran dirinya si arima Ya arima merasa waktunya itu telah cukup ya untuk bisa menjadi seorang idol Dan banyak hal yang terjadi sejak pertama kali aqua memintanya untuk menjadi idol Dan beberapa pengalaman yang bisa arima ambil dari isu skandalnya yang kemarin Ya intinya arima kini bisa dengan bebas menentukan pilihannya Menjadi seorang artis yang akan memainkan film besar di kemudian hari dan menjadi terkenal akan hal tersebut Oh ya arima juga tak lupa gitu kan berterima kasih kepada si aqua yang telah beberapa kali itu menolong dirinya Dan arima juga sempat menyinggung mengenai tawaran peran kepada dirinya untuk memainkan film yang akan menceritakan mengenai masa lalu dari si ai hosino itu sendiri Ya peran arima disini itu adalah sebagai teman satu grup idolnya si ai yang sangat membencinya Jadi akan ada kata-kata kasar dari mulutnya si arima yang akan menjelek-jelekkan ai di filmnya nanti Dan dengan rayuan mautnya si aqua yang mengatakan kalau peran tersebut itu kalau diambil sama si arima sih gak apa-apa gitu kan gak ada masalah Ya aqua tidak keberatan kalau arima yang akan mengutuk si ai di filmnya nanti Karena bagi aqua arima itu adalah orang yang spesial jadi gak apa-apa gitu kan kalau dia tuh ngejelek-jeleki si ai nantinya Hmm tentu aja hal itu langsung membuat arima klepek-klepek gitu kan Emang dasar lah ya si aqua itu kan agak lupa sama maknya kalau udah sama si arima kana gitu Ya hal ini itu membuat arima merasa salting dan langsung pura-pura ingin ambil minum gitu kan Dan keluar dari ruangannya si aqua dan si arima waktu lagi makan tersebut Namun dibalik itu semua aqua tertawa jahat ya baginya arima adalah pion yang bisa ia manfaatkan untuk kepentingannya balas dendam nantinya Ya sifat arima yang suka menolong dan tidak enakan seperti itu gitu kan Yang membuatnya itu mudah untuk dimanipulasi oleh orang lain Nah di sisi lain kaburagi mulai menyusun daftar nama pemeran di filmnya nanti Dimana kaburagi sulit mempercayai kalau pihak agensinya frill dan juga akane menolak peran utama di filmnya Ya dengan alasan peran yang akan dimainkan nantinya itu terlalu sensitif dan mempertaruhkan masa depan dan nama baik dari sang talent itu sendiri Ya kaburagi khawatir kalau ada maksud lain dari pemilihannya si ruby osino itu sendiri di filmnya nanti Ya apapun itu kaburagi khawatir dengan kualitas actingnya si ruby Nah singkat cerita pada chapter ke 118 nya itu sendiri aqua bertemu lagi ya dengan si gadis gagak yang mengatakan kalau aqua sedang merasa kebingungan Entah itu karena cinta ataupun keluarga Ya intinya gadis gagak itu berkata kalau jauh di lubuk hatinya si aqua Ia masih berharap kalau ai juga mengalami hal yang sama dengan dirinya Seperti bisa hidup kembali dalam proses reinkarnasi entah itu di suatu tempat yang jauh disana Namun harapan itu harus aqua kubur dalam-dalam karena gadis gagak itu menyebutkan kalau kematiannya si ai itu adalah permanen Tidak ada kemungkinan ai bisa hidup kembali setelah jiwanya itu terpencar-pencar menjadi serpihan bintang Ya sebuah kiasannya menggambarkan kematian ai yang sudah terjadi Tidak ada penyesalan di dalam dirinya si ai hosino ketika ia mati Dan itulah alasan harapan aqua hanyalah sebuah angan-angan Nah mendengar hal tersebut aqua merasa kesal kepada sang gadis gagak Aqua juga marah jika gadis gagak itu sendiri menceritakan hal-hal mengenai kebenaran kepada si ruby Nah saat itu gadis gagak lantas pergi sambil mengatakan kalau ruby adalah orang yang bisa terus maju Dan memainkan perannya dengan sangat baik Tidak seperti aqua yang gagal dalam memahami makna dari kehidupan keduanya Ya aqua tidak bisa menerima hal tersebut Bagi aqua ia hidup hanya untuk membalaskan dendam kematiannya si ai Nah singkat cerita semua instrumen mengenai film yang akan dibuat pun mulai bekerja ya Investor udah oke, kru film udah oke, distributor udah oke Bahkan pemerannya pun udah oke gitu kan udah ditentukan Dan di saat yang bersamaan Arima mulai memperhatikan ruby yang sedang berlatih dengan naskahnya Ya disini ruby sulit untuk meluapkan emosinya Bagi si ruby ia masih saja terus percaya kalau di dunia ini itu tidak ada seorang ibu pun yang akan tega menelantarkan anaknya Dan bagi Arima yang telah membaca naskah mengerikan tersebut Arima hanya bisa memberikan saran agar ruby bisa tidur lebih teratur Ya dengan padatnya jadwalnya si ruby ia hampir tidak bisa beristirahat dengan tenang Ya emang sih sejak si ruby ini tuh diketahui adalah anak dari si ai hosino gitu kan Karirnya ruby ini tuh meningkat gitu kan Jadwal kerjanya juga meningkat Tawaran pekerjaan juga banyak banget gitu kan Bahkan Miyako sendiri aja tuh hampir kewalahan Makanya untuk berlatih peran itu ya cukup sulit banget lah Makanya si ruby ini tuh ya berusaha lah Kalau ada waktu istirahat dia menggunakan waktu tersebut itu Untuk memahami perannya sebagai ai nanti di filmnya si Aqua Ya hal ini tuh ingin ruby lakukan agar dia tuh bisa memahami Arti dari menjadi seorang ai hosino itu sendiri Entah itu kebenaran atau kebohongan yang akan ia tampilkan di filmnya nanti So panel chapter ke 118 nya kali ini tuh sendiri ditutup dengan penampakan dari perwakilan biro periklanan Dimana Kaburagi membutuhkan orang dari biro periklanan untuk memasarkan filmnya nanti Ya orang tersebut itu bernama Marina Tendoji Ibu kandung dari Sarina Tendoji aka ruby hosino Hmm makin menarik nih Kalau ternyata ibu kandungnya si Sarina ataupun si ruby itu sendiri Ternyata masih hidup gitu kan dan masih eksis hingga sekarang Dan masa lalu dari si ruby dan juga Sarina itu bakalan kita lihat nanti di next chapter nya So kira-kira seperti itulah isi dari chapter ke 117 dan 118 dari adaptasi manganya osinoku itu sendiri Dan jika ada yang salah aku minta maaf Dan jika ada yang ingin kalian tambahkan kalian bisa bantu aku dengan menuliskannya itu di kolom komentar Siapa tau menarik gitu kan dan akhir kata sampai jumpa di video yang selanjutnya Jani Sampai jumpa di video selanjutnya